Tahun sekarang Porjakoni bubarkan, terlepas mereka di dalamnya ada persoalan apa, ya kami gak ngerti. Cuman akhirnya muncul sebuah anggapan di masyarakat bahwa Dewan masih tetap aja mengerjakan proyek. Hari ini Jale Podcast akan mencoba mengomentari pemberitaan yang sedang viral, yaitu bubarnya forum jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Cirebon. Ini luar biasa sekali karena baru kali ini forum yang sudah dibuat beberapa tahun ini akhirnya bubar, bubar, bubar dengan sendirinya. Saya coba melihat dari beberapa pemberitaan dari koran regional maupun koran lokal. Saya coba dulu dari koran regional, yaitu koran terbitan Jawa Barat, inilah koran. Dia membuat judul kesal dengan SKPD dan Dewan Porjakon akhirnya bubar. Di sini lidinya disebutkan bahwa merasa menjadi tunggangan semua satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang memiliki pekerjaan fisik, forum jasa konstruksi atau porjakon Kabupaten Cirebon membubarkan diri. Mereka minta ada evaluasi dalam membangun sinergitas dengan pemerintah Kabupaten Cirebon. Ketua DPC Aki Kabupaten Cirebon Hartono Supadi pada Rabu tanggal 10 kemarin memberikan, membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan bubarnya porjakon karena beberapa bulan belakangan ini profesionalisme dan sinergitas yang tadinya sempat terjalin ternyata tidak dianggap sama sekali oleh eksekutif maupun legislatif. Padahal porjakon sendiri dilindungi oleh undang-undang nomor 12 tahun 2017. Untuk itu seakhirnya porjakon dengan sendirinya membubarkan diri karena merasa keberdanyat sudah tidak dianggap. Hartono itu bilang porjakon ini dibentuk untuk bisa mengkondusifkan proyek yang ada di Kabupaten Cirebon. Tapi pada kenyataannya kami hanya dijadikan bumper oleh dinas-dinas teknis. Padahal pekerjaannya kami sendiri tadi berikan ungkap Hartono. Ini sebetulnya pekerjaan yang perubahan sekarang, di ABT perubahan. Ada di dinas DPUTR, di dinas kesehatan, di dinas pendidikan, atau di dinas-dinas teknis lainnya. Ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Ada juga pernyataannya dari siapa nih? Dari Darsono menyebutkan, dirinya memahami apa yang dirasakan semua ketua asosiasi jasa kontrukis saat ini. Selama ini porjakon selalu menjadi bahan kecurigaan anggota asosiasi. Komunikasi antara kepala dinas. Dan porjakon sudah tidak berjalan lagi. Daripada terus dicurigai anggota, mendingan kami membubarkan diri. Salah satunya adalah proyek ABT di PUTR. Kami hanya, kami tanya ke dinas, mereka menghaku semua pekerjaan ABT adalah milik Dewan. Porjakon sudah diberikan porsi sama sekali. Lah kok bisa-bisanya Dewan mengklaim proyek ABT di PUPTR dan dinas lainnya milik mereka? Memangnya boleh Dewan mengerjakan proyek. Ini menarik nih. Sebenarnya ABT ini bukan, pokir ini bukan, bukan apa, bukan rahsia umum lagi ya. Saya pernah nanya juga sebelum berita dikeluar ke kepala dinas DPUTR Pak Iwan Rizky. Yang bersangkutan sempat mengeluh kepada saya. Bahwa memang semuanya pekerjaan adalah pokir. Dan semuanya secara tersirat kalau saya terjemahkan. Saya menduga Pak Iwan Rizky itu mengatakan semuanya diambil oleh Dewan. Ini secara logiknya saya. Terus muncul pemberitaan sekarang. Saya kembali bertemu setelah pemberitaan itu Pak Iwan Rizky. Malah mengklaim bahwa semuanya kerjaan dinas kok. Tidak ada. Ada pokir tapi memang dinas yang bekerjakan. Ini yang saya bingung nih. Dan ini juga diperkuat oleh... KC Online. Kabar Cirebon Online dengan judul... Porjakon sebut proyek-proyek dikuasai Oknum Dewan. Tak kunjung dapat proyek Porjakon bubar. Podobaye. Beritanya juga sama. Dari Tony nih. Pak Tony ketua GAP Eknas. Dia kecewa dengan tidak konsistennya ucapan ketua DPRD. Keupatan Cirebon saat itu Muhammad Lutfi. Saat ulang tahun GAP NC. Katanya Lutfi menyakitkan tidak ada lagi namanya proyek pokir. Dan Dewan tidak boleh main proyek. Gak tau saya nih. Bener apa gaknya Dewan boleh main proyek. Namun pada kenyataannya kata Tony. Justru proyek ABT di DPUTR dan dinas teknis lainnya diklaim milik anggota Dewan. Kami sudah layangan surat beberapa waktu lu ke Dewan. Tapi tidak ada respon sama sekali. Jadi waktu press conference itu Pak Tony bilang. Jakon sudah mengajukan persoalan ini. Ingin menanyakan ke pihak Dewan. Kenapa proyek katanya dikuasai Dewan. Tapi Dewan tidak menggubri sama sekali. Ini dari KC Online. Saya coba dari Rakyat Cirebon. Judulnya ngeri juga. Gawat Porjakon bubar. Merasa terdianggap oleh eksekutif dan legislatif. Bahasanya hampir sama. Ada kekecewaan dari pihak Porjakon. Dari beberapa ketua asosiasi yang tergabung dalam Porjakon. Jadi mereka intinya begini. Ketika Porjakon menanyakan persoalan proyek ABT di beberapa dinas teknis. Terutama DPUTR ya karena mungkin paling banyak. Kepala dinas katanya selalu melempar persoalan ini bahwa Porjakon tidak punya porsi untuk tahun ini. Karena semuanya ada proyek pokir. Dalam tanda kutip mungkin proyek pokir adalah dikerjakan oleh Dewan. Mereka kesal. Lalu mereka akhirnya membubarkan diri. Sementara mereka merasakan menjadi bumper itu. Karena ketika ada anggota Porjakon. Yang menanyakan proses perjalanan proyek pokir. Kepala dinas selalu memberikan tanggapan. Silahkan semuanya sudah diambil oleh Porjakon. Sementara Porjakon sendiri bilang. Ketika mereka nanya ke dinas. Dinas selalu bilang. Nah itu milik Dewan. Ini yang benar mana saya gak tahu. Karena saya juga bukan terlibat. Saya juga sedikit banyak tahu di dalamnya. Saya dengan teman-teman di media lain. Sempat nanya juga ke beberapa anggota Dewan. Tidak ada itu proyek pokir. Tidak ada mereka punya paket. Versi mereka ya. Dan tugas saya disini bukan untuk menghakimi. Bukan untuk membuat satu. Apa namanya. Bukan untuk membuat satu sebuah ilustrasi. Yang memang harus begini harus begini. Cuman yang saya khawatirkan. Ini persoalan itu terus mengumpulkan setiap tahun. Selalu ada setiap tahun. Selalu ribut. Dan ini mungkin titik kulminasi yang paling parah. Tahun sekarang Porjakon dibubarkan. Terlepas mereka di dalamnya ada persoalan apa. Ya kami gak ngerti. Cuman akhirnya muncul sebuah anggapan di masyarakat bahwa Dewan masih tetap aja mengerjakan proyek. Stigma itu terus bermunculan. Saya gak ngerti. Yang betul yang mana. Saya gak paham yang betul yang mana. Cuman yang saya takutkan adalah. Persoalan ini. Terendus oleh KPK. Ya tolong berhati-hati saja. Karena bagaimanapun. Sekecil apapun masalah hukum. Sebisa apapun mereka beralibi. Lewat kata-kata. Toh kalau sudah ada bukti. Tidak ada. Yang bisa ditutup-tutupi. Jadi. Percayakan sebetulnya masalah ini. Kalau misalnya ini masuk ke APH. Terutama ke KPK. Saya berharap KPK juga. Akan. Benar-benar. Mengungkap persoalan ini. Supaya benang merahnya itu terlihat. Mana yang betul. Mana yang salah. Haknya ini siapa. Dinas itu harus seperti apa. Jangan sampai dinas juga ikut bermain. Porjakon juga diduga bermain. Dewan juga diduga bermain. Jadi sebetulnya siapa yang benar. Ujung-ujungnya. Selesai pekerjaan. Banyak temuan PPK. Karena kan selama ini temuan PPK banyak. Beberapa pekerjaan juga gak kelar. Pekerjaan murni aja belum selesai. ABT sekarang baru dikerjakan di akhir tahun. Cuaca hujan. Saya khawatir. Kabupaten Cirebon tidak akan beres. Untuk urusan ini. Karena bagaimanapun ini uang rakyat. Yang harus dikelola dengan baik. Mudah-mudahan. Persoalan ini bisa membuka tabir. Bagaimana ruwetnya. Bagaimana sulitnya. Bagaimana khusutnya. Proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cirebon. Terlebih di DPUTR. Terima kasih. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax